Pasukan Rusia menjatuhkan rudal hingga menghancurkan gedung pemerintah regional di wilayah Mykolaiv, Ukraina pada hari Selasa. Gedung administrasi regional tersebut hancur hingga berlubang besar di bagian tengahnya. Sejumlah warga sipil dan tentara dilaporkan hilang setelah kompleks tersebut dipombardir Rusia. Dilansir The Moscow Times dari AFP, wali kota Mykolaiv Vitaly Kim membenarkan serangan tersebut dalam sebuah pernyataan video yang diunggah ke Facebook. Saat ini pihaknya masih membersihkan puing-puing bangunan yang hancur, lebih dari setengah bangunan gedung hancur, menyisakan lubang di bangunan gedung tersebut. Kim juga mengakui bahwa kantornya ikuti serang pasukan Rusia. Kim juga menyampaikan, kebanyakan orang yang berada di dalam gedung tidak mengalami luka-luka. Namun ada sejumlah warga sipil dan tentara yang masih hilang di kompleks tersebut usai dipombardir Rusia. Dilaporkan, delapan warga sipil terjebak di bawah puing-puing bangunan yang kini tengah berusaha dievakuasi oleh tim darurat. Sejauh ini, banyak dua warga berhasil ditemukan dari bawah puing-puing bangunan pemerintah yang hancur. Masih ada enam orang lainnya yang belum ditemukan. Sementara itu, beberapa foto yang dirilis di akun telegram pemerintah Ukraina menunjukkan gedung administrasi di kota itu rusak parah dan puing-puing bangunan berserakan. Mikolaiv sendiri merupakan salah satu kota penting di Odessa, pelabuhan terbesar Ukraina. Jika Mikolaiv berhasil dikuasa Rusia, ini bakal membuat Moskow mendapatkan keuntungan besar. Jika Mikolaiv berhasil dikuasa Rusia, ini bakal membuat Moskow mendapatkan keuntungan besar. Jika Mikolaiv berhasil dikuasa Rusia, ini bakal membuat Moskow mendapatkan keuntungan besar. Mikolaiv berhasil dikuasa Rusia, ini bakal membuat Moskow mendapatkan keuntungan besar. Terima kasih telah menonton!